Kementerian Komunikasi dan juga Informatika saudara menggelar ujian negara amatir radio UNAR di kantor, UNAR maksud kami di kantor balai monitor spektrum frekuensi radio kelas 1 Jakarta. Diharapkan ke depan legalitas penggunaan frekuensi radio perorangan meningkat. Kegiatan ujian negara amatir radio UNAR ditijau langsung Direktur Operasi Sumber Daya Kominfo Tuihan Doko di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Jakarta. Pentingnya ujian negara frekuensi amatir radio agar penggunaan frekuensi radio amatir benar-benar bisa dipahami dan tidak disalahgunakan hingga berakibat fatal. Pentingnya penggunaan frekuensi radio dilaksanakan Kemenkominfo dengan mendirikan 35 balai monitoring meliputi tower dan perangkat mobile. Kita ingin menghindari agar orang-orang yang tidak memahami itu tidak perlu menggunakan karena kalau salah menggunakan spektrum frekuensi radio bisa berakibat fatal juga. Kita sangat rutin mengawasi penggunaan spektrum frekuensi radio. Kominfo mempunyai 35 balai monitoring dengan perangkat-perangkat spesifik, perangkat khusus yang bisa monitoring spektrum frekuensi radio. Baik itu perangkat yang berupa tower maupun perangkat yang berupa mobil atau perangkat yang berupa bisa digotong-gotong dibawa-bawa. Itu bisa monitor ke seluruh Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi digital, peminat frekuensi radio amatir justru makin tinggi. Tercatat pada tahun ini, terdapat 5.000 pendaftar ujian negara amatir Kemenkominfo. Seberapa penting ujian ini dilaksanakan untuk amatir radio? Penting sekali karena untuk menjadi anggota amatir radio memang harus mengikuti ujian. Apa yang diikuti, amatir apa yang diuji? Yaitu selain tentang organisasi, tentang teknik radio, dan tentang Pancasila tentunya. Kita kepingin anggota amatir radio ini juga mempunyai jiwa Pancasila. Ini penting buat kita yang tinggal di negara Indonesia. Unar melupakan salah satu bagian tugas pokok dan fungsi Ditjen Sumberdaya dan Perangkat POS dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika di dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dengan tujuan, terwujudnya tertib administrasi perizina. Kemudian penggunaan frekuensi radio secara tertib dan sesuai peruntukan serta mengurangi tingkat gangguan spektrum frekuensi radio.